Intro PJ Gubernur Kalimantan Barat Dr. Harrison M. Kes dengan didampingi Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H meresmikan ruang medikal check-up MCU khusus tenaga kerja Indonesia TKI di RSUD Sambas selasa 21 November 2023 Turut hadir menyaksikan peresmian tersebut Forkopimda Kabupaten Sambas Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ketua Komisi 4 DPRD Sambas Segenap Kepala OPD se-Kabupaten Sambas Direktur RSUD beserta seluruh undangan lainnya Dimulai dengan penanda tanganan prasasti oleh PJ Gubernur sebagai tanda diresmikannya ruang pelayanan MCU untuk TKI langsung dilanjutkan pemberian cendera mata dari Direktur RSUD Sambas kepada PJ Gubernur Harrison mengatakan bahwa RSUD Sambas merupakan salah satu rumah sakit yang mempunyai kelayakan untuk melakukan medikal check-up terhadap TKI yang ingin keluar negeri mengingat Kabupaten Sambas terletak di perbatasan sehingga pemulangan TKI akibat masalah kesehatan dapat diminimalisir Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga menaruh harapan besar kepada RSUD terkait dengan permasalahan wabah DPD agar insan kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal baik pembiayaan, sarana-prasarana, serpa petugas kesehatan juga tadi sudah meresmikan MCU untuk TKI yang akan berangkat ke pekerja di luar negeri rumah sakit yang diberikan tugas untuk melaksanakan medical check-up untuk TKI sebagai syarat mereka ke luar negeri itu salah satunya rumah sakit Sambas tadi kita sudah lihat dapat kita saksikan bersama tadi sudah berjalan dengan baik jadi yang sehat mendapatkan sertifikat kesehatan boleh bekerja di luar negeri tapi kalau yang tidak memenuhi sarap kesehatan dia tidak kita berikan sertifikat untuk berangkat ke luar negeri kalau di rumah sakit-rumah sakit ini saya harapkan dapat mempersiapkan baik sarana, ruangan dan petugas kesehatannya dalam menghadapi lonjakan DPD jangan sampai nanti pokoknya setiap pasien DPD yang masuk dan memang indikasi rawat hinap maka harus dirawat tidak ada istilah rumah sakitnya penuh harus dirawat selesai meresmikan ruang MCU Harrison dan rombongan memantau ruangan dan cara kerja pelayanan aplikasi perekaman sidik jari untuk TKI tersebut sambil sesekali tampak berdiskusi ringan dengan petugas yang melayani di RSUD Sambas Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan